Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Al-Faris yang dirahmati Allah. Kisah ini dimulai, setelah Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nasarnya. Pergilah ia meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di San A, Ibu Kota Yaman, ia memanggil burung hut-hut sejenis burung pelatuk untuk disuruh mencari sumber air di tempat yang kering tandus itu. Ternyata burung hut-hut yang dipanggilnya itu tidak berada di antara kawasan burung yang selalu berada di tempat untuk melakukan tugas dan perintah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman marah dan mengancam akan membunuh burung hut-hut yang tidak hadir itu bila ia datang tanpa alasan dan unsur yang nyata. Berkata burung hut-hut yang hinggap di depan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala ketakutan. Aku telah melakukan penerbangan pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Tuan Sulaiman. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri Sabah yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku melihat seorang ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah bertaburkan permata yang berkilauan. Aku melihat ratu dan rakyatnya tidak mengenal Tuhan Pencipta Alam Semesta yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepadanya, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepadanya di kalah termit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh setan dari jalan yang lurus, kata burung Hut-Hut. Berkata Sulaiman kepada Hut-Hut, Baiklah, kali ini aku ampuni dosamu karena berita yang engkau bawakan ini yang aku anggap penting untuk diperhatikan, dan untuk mengusahkan kebenaran beritamu itu, bawalah suratku ini ke Sabah dan lemparkanlah ke dalam istana ratu yang engkau maksudkan itu, kemudian kembalilah secepat-cepatnya. Sambil kami menanti perkembangan selanjutnya bagaimana jawaban ratu Sabah atas suratku ini. Hut-Hut pun terbang kembali menuju Sabah dan setibanya di atas istana kerajaan Sabah dilemparkanlah surat Nabi Sulaiman tepat di depan ratu Balkis yang sedang duduk dengan megah di atas tahtanya. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di depan wajahnya. Ia lalu mengangkat kepalanya melihat ke atas, ingin mengetahui dari manakah surat itu datang dan siapakah yang secara kurang hormat melemparkannya tepat di depannya. Kemudian diambillah surat itu oleh ratu, dibuka dan dibaca isinya yang berbunyi, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi penyanyang, surat ini adalah dariku, Sulaiman. Janganlah kamu bersikap sombong terhadapku dan menganggap dirimu lebih tinggi daripadaku. Datanglah sekalian kepadaku berserah diri. Setelah dibacanya berulang kali surat Nabi Sulaiman, ratu Balkis memanggil para pembesarnya, para penasihat kerajaan bergumpul untuk memusyawarahkan tindakan apa yang harus diambil sehubungan dengan surat Nabi Sulaiman yang diterimanya itu. Berkatalah para pembesar itu ketika diminta pertimbangannya. Wahai Paduka Ratu, kami adalah putera-putera yang dibesarkan dan dididik untuk berperang dan bertempur dan bukan untuk menjadi ahli pemikir atau perancang yang patut memberi pertimbangan atau nasihat kepadamu. Kami menyerahkan kepadamu untuk mengambil keputusan yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan dan kami akan tunduk dan melaksanakan segala perintah dan keputusanmu tanpa ragu. Kami tidak akan gentar menghadapi segala ancaman dari manapun datangnya demi menjaga keselamatanmu dan keselamatan kerajaanmu. Ratu Balkis menjawab, aku memperoleh kesan dari pendapat kalian bahwa kalian memutamakan cara kekerasan dan kalian tidak akan gentar masuk medan perang melawan musuh yang akan menyerbu. Aku sangat berterima kasih atas kesetiaan kalian kepada kerajaan dan kesediaan kalian menyabung nyawa untuk menjaga keselamatanku dan keselamatan kerajaanku. Akan tetapi aku tidak sependirian dengan kalian semua. Menurut pertimbanganku, lebih bijaksana bila kami menempuh jalan damai dan menghindari cara kekerasan dan peperangan. Mereka akan menghancur leburkan segala bangunan, memperhambakan rakyat dan merampas segala harta milik dan peninggalan nenek moyang kami. Hal yang demikian itu adalah merupakan akibat yang wajar dari tiap peperangan yang dialami oleh sejarah manusia dari masa ke masa. Maka menghadapi surat Sulaiman yang mengandung ancaman itu, aku akan coba melunahkan hatinya dengan mengirimkan sebuah hadiah kerajaan. Barang-barang yang berharga dan bermutu tinggi yang dapat mempesonakan hatinya dan menyilaukan matanya. Dan aku akan melihat bagaimana ia memberi tanggapan dan reaksi terhadap hadiahku itu dan bagaimana ia menerima utusanku di istananya. Pada saat Ratu Balkis siap-siap mengatur hadiah kerajaan yang akan dikirim kepada Sulaiman, dan Ratu Balkis juga memilih orang-orang yang akan menjadi utusan kerajaan untuk membawa hadiah. Tibalah hingga di depan Nabi Sulaiman burung pengintai, Hut-Hut, memberitakan kepadanya rancangan Balkis untuk mengirim utusan membawa hadiah baginya sebagai jawaban atas surat beliau kepadanya. Setelah mendengar berita yang dibawa oleh Hut-Hut itu, Nabi Sulaiman mengatur rencana penerimaan utusan Ratu Balkis, dan memerintahkan kepada pasukan jinnya agar menyediakan dan membangunkan sebuah bangunan yang megah yang tiada taranya yang akan menyilaukan mata perutusan Balkis bila mereka tiba. Tatkala utusan Ratu Balkis datang, disambutlah mereka dengan ramah tamah oleh Nabi Sulaiman. Setelah Nabi Sulaiman mendengar urayan mereka tentang maksud dan tujuan kedatangan mereka dengan membawa hadiah kerajaan yang dibawanya, berkatalah Nabi Sulaiman, kembalilah kamu dengan hadiah-hadiah ini kepada ratumu. Katakanlah kepadanya bahwa Allah telah memberiku rezeki dan kekayaan yang melimpah ruah serta mengaruniaiku dengan karunia dan nikmat yang tidak diberikannya kepada seseorang daripada makhluknya. Di samping itu aku telah diutus sebagai Nabi dan Rasulnya dan dianugerahi kerajaan yang luas yang kekuasaanku tidak saja berlaku atas manusia, tetapi mencakup juga jenis makhluk jin dan binatang-binatang. Maka bagaimana aku akan dapat dibujuk dengan harta benda dan hadiah serupa ini? Aku tidak dapat dilalaikan dari kewajiban dakwah kenabianku oleh harta benda dan emas walaupun sepenuh bumi ini. Kamu telah disilaukan oleh benda dan kemegahan duniawi, sehingga kamu memandang besar hadiah yang kamu bawakan ini dan mengira bahwa akan tersilau lah mata kami dengan hadiah ratumu. Pulanglah kamu kembali dan sampaikanlah kepadanya, bahwa kami akan mengirimkan bala tentara yang sangat kuat yang tidak akan terkalahkan ke negeri Sabah dan akan mengeluarkan ratumu dan pengikut-pengikutnya dari negerinya sebagai orang-orang yang hina. Orang-orang yang kehilangan kerajaan dan kebesarannya, jika ia tidak segera memenuhi tuntutanku dan datang berserah diri kepada aku. Perutusan Balkis kembali melaporkan kepada ratunya apa yang mereka alami dan apa yang telah diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Balkis berpikir, jalan yang terbaik untuk menyelamatkan diri dan kerajaannya ialah menyerah saja kepada tuntutan Sulaiman dan datang menghadap dia di istananya. Nabi Sulaiman berniat akan menunjukkan kepada Ratu Balkis bahwa ia memiliki kekuasaan gaib di samping kekuasaan lahirnya dan bahwasannya apa yang dia telah ancamkan melalui rombongan perutusan bukanlah ancaman yang kosong. Maka bertanyalah beliau kepada pasukan jinnya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta Ratu Balkis sebelum orangnya datang berserah diri. Berkata Ifrit, seorang jin yang tercerdik, aku sanggup membawa tahta itu dari istana Ratu Balkis sebelum engkau sempat berdiri dari tempat dudukmu. Aku adalah pesuruhmu yang kuat dan dapat dipercayai. Jin lain yang mempunyai ilmu dan hikmah juga berkata, aku akan membawa tahta itu ke sini sebelum engkau sempat memenjamkan matamu. Ketika Nabi Sulaiman melihat tahta Balkis sudah berada di depannya, berkatalah ia, ini adalah salah satu karunia Tuhan kepadaku untuk mencoba apakah aku bersyukur atas karunianya itu atau mengingkarinya. Karena barang siapa bersyukur maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah, ia akan rugi di dunia dan di akhirat, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi Maha Mulia. Nabi Sulaiman memerintahkan orang-orangnya agar mengubah sedikit bentuk dan warna tahta yang sudah berada di depannya, kemudian setelah ratu itu tiba berserta pengiring-pengiringnya, bertanyalah Nabi Sulaiman Seraya menendingkan kepada tahtanya, serupa inikah tahtamu? Balkis menjawab, seakan-akan ini adalah tahtaku sendiri, Seraya bertanya-tanya dalam hatinya, bagaimana mungkin tahtanya berada di sini padahal ia yakin tahta itu berada di istana tatkala ia beranjak meninggalkan Sabah. Selagi Balkis berada dalam keadaan kacau pikiran, keheranan melihat tahta kerajaannya sudah berpindah ke istana Sulaiman, ia dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan yang sengaja dibangun untuk menyambutnya. Lantai dan dinding-dindingnya terbuat dari kaca putih. Balkis segera menyingkapkan pakaiannya ke atas betisnya ketika berada dalam ruangan itu, mengira ia berada di atas sebuah kolam air yang dapat membasahi tubuh dan pakaiannya. Berkata Nabi Sulaiman kepadanya, engkau tidak usah menyingkap pakaianmu, engkau tidak berada di atas kolam air, apa yang engkau lihat itu adalah kaca-kaca putih yang menjadi lantai dan dinding ruangan ini. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman dan Balkis Ratu Sabah. Dan menurut sementara ahli tafsir dan ahli sejarah Nabi-Nabi, bahwa Nabi Sulaiman pada akhirnya menikah dengan Balkis dan dari perkawinannya itu lahirlah seorang putera. Semoga kisah yang singkat ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah sang penguasa alam goib dan nyata ini. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.